Intro Kembali lagi di channel youtube matjabes Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Pengendalian kutu kubul pada tanaman terong Dan saya menggunakan bahan aktif abamectin ya Dengan merek dagang abapro Nah saya membeli obat insiketisida ini Di toko pertanian sebesar Rp40.000 harganya ya Dan saya juga menggunakan perkat dengan merek dagang Brin Primaster Tidak lupa juga saya membawa takaran pipet ya Ini ukurannya 1 ml Dan untuk penyemprotan kali ini Saya cukup menggunakan potol semprot dengan ukuran 1 liter ya Karena jumlah tanaman terong saya tidak terlalu banyak Nah ini 1 liter Atau seribu mili Langsung saya Kita Masukkan airnya ya Dan katatan untuk Apa kompresan Wajib kita menggunakan air yang bersih dan air yang tidak bercampur dengan tanah ya Kenapa air yang bersih agar lubang Nozzle pada alat semprot kita tidak mengalami penyumbatan Dan juga kenapa tidak boleh menggunakan air keruh atau air yang bercampur dengan air tanah ya Karena tanah itu sifatnya basah ya Maka dia akan meneterakan bahan aktif yang terkandung pada insiketisida yang akan kita sempatkan Nah ini ya teman-teman Saya pertama-tama menggunakan 5 ml Perekat Perata dan penembus ya Agar hasilnya nanti bisa merekat dengan lama Nah ini ya 5 ml Kenapa kita dahulukan perekat Agar nanti Perekat ini kan sifatnya perata Jadi Bahan aktif yang kita masukkan Itu nanti dapat merata secara langsung ya Dan kita masukkan Abamectin Marik dagang Abapro 38 EC Sebanyak 1 ml ya Dan saya Menggunakan dosis yang dianjurkan Yang tertera di label kemasan ya 1 ml untuk 1 liter air Nah setelah itu Kita tutup ya Dan rapat Kita tutup dulu Agar Insektisida dan bahan perekat kita Tidak tumpah ya Atau tidak tersenggol Nah catatan juga ya Bagi teman-teman yang Ingin melakukan penyemprotan Khususnya penyemprotan Insektisida Wajib menggunakan Alat pelindung ya Karena Keselamatan itu Lebih penting ya Jangan sampai nanti kita keracunan ya Itu sangat berbahaya Lebih-lebih tidak ada orang yang menolong Nah Untuk penyemprotan ya Kita lakukan penyemprotan Di balik daun ya Atau bawah daun Karena kutu kebul lebih senang Diam atau bertempat di bawah Daun ya Kutu kebul ini biasanya Berkembang biak pada saat musim Kemarau ya Ya sangat menyenangi Bersembunyi di Balik daun Maka perlu kita semprotkan Di balik daun ya Ini saya balik daunnya Menggunakan kayu Agar hasilnya Lebih optimal Perhatikan arah mata angin ya Jangan sampai nanti Arah mata angin Dan Insektisida itu Menimpa pada wajah kita Gunakan alat keselamatan Seperti masker yang paling utama Untuk mencegahnya Masuknya Bahan Kimia Dalam tubuh kita ya Nah bagi teman-teman Juga disini Tidak harus menggunakan Bahan aktif Abamectin ya Banyak juga Seperti bahan aktif Yang tertera disini Nah teman-teman bisa Mengambilnya ya Dan ini saya referensi Saya ambil dari penyuluh Pertanian lapangan ya Nah jangan lupa Ketika menyemprot Selalu di balik-balik Daunnya ya Lebih-lebih Di bagian bawah Karena ketukubul Sering bersembunyi Pada tunas muda Dan juga Bagian Bawah daun Maka jangan lupa Kita semprot Bagian Tunas mudanya Dan belakang Daunnya ya Atau bawah daunnya Ya bagi teman-teman ya Inilah Untuk rotasinya Bisa kita lakukan 5 sampai 10 hari ya Jadi 5 sampai 10 hari itu Bisa kita lakukan Satu kali penyemprotan ya Tergantung Kebutuhan Dan tergantung Sejauh mana Penyerangan Hama tersebut Pada teman kita Misalnya 5 hari Sudah muncul penyerangan Dari kutukubul Maka kita semprotkan langsung Ya Misalnya 10 hari baru ada kutukubul Kita semprotkan Tapi Langkah baiknya Penanganan itu Lebih baik daripada Mengobati ya Secepat mungkin Kita Lakukan penanganan Jangan sampai Nanti sudah Serangannya parah Baru kita Menangani Jadi Namanya mencegah itu Lebih baik daripada Mengobati ya Nah perlu juga Bagi teman-teman Untuk Merawat Tanaman dari Hama ya Perlu kita juga Bersihkan Gulma-gulma Yang di sekitar Tempat kita Menanam ya Karena gulma tersebut Merupakan Tempat Persembunyian Hama-hama ya Jadi perlu juga Kita bersihkan Jadi Penyempertaan ini Untuk kutukubul Di sini ya Tidak terkhusus Pada tanaman Terung Bisa juga Kutukubul tersebut Juga bisa Menyerang Tanaman cabai Juga bisa Menyerang Tanaman Tomat Juga bisa Menyerang Tanaman Kacang Dan tanaman Tanaman Horticultural Lainnya ya Nah untuk Penyemprotan Insektisida Pada Kutukubul Di sini Teman-teman Bisa Melakukannya Baik Pagi Maupun Sore hari ya Nah karena Nah karena Kutukubul di sini Dia termasuk Hewan yang Menyerang Tidak Tertentu ya Tidak tertentu Pada suatu waktu Entah itu siang Entah itu malam Berbeda dengan Ulat gerayak Nah ulat gerayak itu Biasanya penyerangannya malam Sedangkan kutukubul di sini Dia tidak tertentu Dan saya lihat Dia aktif Baik siang Maupun Malam hari ya Nah tapi Bagi teman-teman Yang ingin Mengurangi Penguapan Pada Insektisida Bisa melakukannya Sore hari ya Agar tidak terkena Sinar Cahaya matahari Dan menyebabkan Penguapan Yang berlebihan Nah Jadi teman-teman Ya Di sini Saya ingatkan sekali lagi Untuk penyemprotan kutukubul Tidak tertentu Pada Bahan aktif Abamektin ya Bisa menggunakan Bahan aktif lainnya Yang sudah saya Cantumkan di Video ini Nah kenapa Kutukubul di sini Perlu kita Cegah sedini mungkin ya Karena Kutukubul di sini Selain dia ini adalah Hama Dia juga termasuk Patogen Penyebar Virus kuning ya Atau virus gemini Atau virus bulai Yang mana Dapat menyebabkan Daun pada taman tersebut Menguning Jadi Kutukubul di sini Selain dia mengisap cairan Yang menyebabkan Daun Pada pucuk Tanaman juga bisa Mengkeriting ya Daunnya mengkeriting Atau pertumbungan Terganggu Dia juga bisa Menyebarkan Virus gemini ya Nah ini berhati-hati ya Teman-teman Sudah tanaman kita Layu Atau keriting Lebih-lebih lagi Tertular virus gemini Jadi sangat berhati-hati Pada kutukubul di sini ya Kutukubul ini Dalam kita Menanganinya Atau mengidentifikasi penyerangannya Maka sangat perlu kita teliti ya Dalam melihat Setiap lay daun Nah karena kutukubul di sini Dia sangat kecil ya Sangat kecil Dimana pada saat Masa larpa Dia berwarna Hijau muda ya Dia menyukai Tempatnya biasanya Di pucuk muda Nah dan juga menyukai Diamnya tempatnya Di belakang Atau di bawah daun Nah pada Pas Tua Dia di sini Berwarna putih ya Dan juga punya sayap Bisa terbang Nah Jadi langkah baiknya Penangannya itu Sedini mungkin ya Nah bagi teman-teman Yang setelah melakukan Penyemprotan ya Dilarang Supaya Menyentuh mata Menyentuh hidung Dan bagian-bagian Yang dapat Menyebabkan Iritasinya langsung Pada bagian dalam tubuh ya Seperti mata Hidung Dan lubang-lubang lainnya Dan juga bagi teman-teman Saya ingatkan Ketika setelah melakukan penyemprotan Jangan melakukan Minum atau makan ya Sebelum mencuci tangan Bersih-bersih pada air mengalir Untuk menghindari keracunan Bahan kimia ya Lebih-lebih teman-teman Nanti keracunannya Di tengah kebun Nanti Bahaya ya Takutnya tidak ada yang Tidak ada yang membantu Karena pernah ya Salah satu teman saya Melakukan penyemprotan Insektisida pada tanaman Padi Dan ternyata Dia tidak menggunakan Alat kelengkapan Ya Alat kelengkapan keamanan Dan pada waktu itu Tengah hari Dia sambil merokok Teman-teman Nah kemungkinan besar Ketika penyemprotan Bahan aktif itu Terserap lewat Mulut atau hidung Pada saat merokok Akhirnya Di situ Dia pingsan ya Pingsan katanya Berputar-putar Katanya Langit itu katanya Lihat Untung di situ ada Orang yang Membantu ya Jadi teman-teman Berhati-hati ya Nah mungkin cukup di sini ya Informasi yang dapat saya Sampaikan Semoga bermanfaat Jangan Lupa Saksikan channel Youtube Merjabez Untuk menambah Inspirasi dan informasi Semoga teman-teman Selalu diberikan Kelancaran rezeki Dan juga Kelancaran dalam Beraktifitas Akhiran dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax